Halo semuanya, nama saya Mila Selamat datang di channel youtube saya Ini saya lagi Unboxing lidah buaya Aloe vera yang saya Order online Saya gak nyangka sih datengnya Bakalan gede banget kayak begini Aloe veranya, karena saya tuh mikirnya Kayak lidah buaya yang di depan rumah Orang gitu, jadi saya order 3 Ternyata yang dateng Lidah buaya jumbo Yang panjangnya tuh Mungkin hampir 1 meter Ini besar banget Nah ini kita ambil Isinya Karena lidah buayanya Besar dan gemuk begini, jadi Ngambil isinya tuh satisfying Banget Ini tekstur Teksturnya Mirip banget, kayak agar-agar Tapi dia ada getah-getah Lendirnya begitu Rasanya tuh Ringan, terus Kayak ada efek-efek Mendinginkan gitu loh Rasanya Kayak efek seger-seger gitu Baunya sih mungkin Agak-agak kurang Bagi yang belum terbiasa ya Tapi ini Kalau dingin Dia gak begitu bau Cuman kalau Kayak begini nih Gak dingin tuh Agak gimana gitu Baunya Kalau belum yang terbiasa Kayak mirip-mirip Bau bawang sih kali ya Atau seledri gitu Nah ini yang kita pakai tuh Daging lidah buayanya ini Ini kita bikin jus Nanti kita akan gunakan dia Sebagai pengganti air Untuk dicampur sama Soda apinya Jadi ini kita Bikin jus dulu Kita cairkan ya Pakai stick blender Setelah itu kita Taruh di tempat Es batu Ini mau kita bekukan Supaya nanti ketika Dicampur soda api Aloe veranya itu Dalam keadaan dingin Ini untuk Mencegah Supaya Reaksi panas Waktu Soda apinya itu Dicampurkan itu Nggak bikin Aloe veranya itu Jadi Terbakar Atau Gosong gitu loh Jadi Dicampur soda apinya Dalam keadaan dingin Persis Kayak Kalau kita Mau bikin Sabun Susu Kalau kita bikin Sabun susu Kan Susunya kan Dicampur soda api Dalam keadaan dingin Supaya Susunya Nggak Kebakar Kan Nah ini Sama juga Aloe vera juga Caranya begitu Katanya Setelah semalaman Aloe veranya Beku juga Nah kayak begini Dia Kalau misalkan Beku Warnanya Jadi Ada kayak Ijo-ijo nya gitu Tapi Ijo-ijo nya jauh gitu ya Nah terus Nanti ini Kita timbang Ini saya pakai Light kalkulator Seperti biasa Jumlah Aloe veranya itu Dipakai untuk Menggantikan jumlah air Jadi Berat aloe veranya itu Sama dengan berat air Yang di Light kalkulatornya Ini juga Saya menyiapkan Es batu Es batu Lagi Jadi Ini es batunya Saya pakai Untuk Di luar Di luarnya Wadah ini Ketika Proses pencampuran Soda apinya Untuk Memastikan Kalau temperaturnya Itu tetap Dingin Jadi Dari dalam Bia es batu Ada dinginnya Dari luar Juga Dipertahankan Temperaturnya Supaya tetap Dingin Setelah mencair Ternyata Warnanya Berubah Jadi kuning Sebenarnya Ini hal yang Wajar Saya lihat Di referensi Referensi Kalau Sangat Wajar Kalau misalkan Aloe veranya Berubah warna Menjadi Light yellow Ketika Dicampur Dengan Soda api Tapi Saya Pernah lihat Juga Ada Satu referensi Yang Larutan Aloe veranya Itu Warnanya Tetap Bening Kehijauan Nah Saya tuh Pengennya Mencapai Larutan Aloe vera Dan soda api Yang warnanya Tetap Bening Kehijauan Karena Ini warnanya Menguning Jadi Saya akan Coba Lagi Di Second Attempt Second Attempt Ini Saya Menggunakan Air Dan Soda api Dengan Ukuran Yang Sama Persis Tapi Saya Masukin Soda apinya Itu Sedikit Demi Sedikit Hasil Yang Didapet Ya Sama Aja Menguning Juga Tapi Saya Belum Menyerah Jadi Saya Akan Mencoba Sekali Lagi Setelah Saya Lihat-lihat Lagi Di Referensi Yang Lain Saya Coba Blender Daging Aloe vera Pake Air Sebelumnya Saya Tidak Pake Air Nah Jadi Saya Bikin Strukturnya Lebih Smooth Supaya Lebih Gampang Nanti Dicampur Sama Soda Apinya Perbandingan Air Dan Soda Apinya Saya Tambah Air Mengikuti Referensi Yang Saya Lihat Yang Larutannya Itu Warnanya Tetap Bening Kehijauan Tapi Saya Udah Coba Ternyata Yang Punya Saya Tetap Kekuningan Tapi Kuningnya Lumayan Sih Tidak Terlalu Pekat Seperti Yang Sebelumnya Yang Ini Lebih Bening Terima Rencana Awalnya Memang Saya Nggak Mau Pake Pewarna Kalau Misalkan Berhasil Tadi Bikin Larutan Aloe Vera Dan Soda Apinya Itu Berwarna Bening Kehijauan Tapi Karena Saya Nggak Berhasil Bikin Jadi Warna Bening Kehijauan Jadinya Saya Pake Pewarna Aja Ini Saya Pake Mika Mika Warna Hijau Muda Dicampur Dengan Hijau Tua Jadi Supaya Ada Kelihatan Tanda-tanda Kalau Ini Sabun Aloe Vera Karena Kalau Misalkan Tadi Warnanya Kekuningan Begitu Kan Hasilnya Mungkin Ya Udah Biasa Aja Gitu Kan Warnanya Jadi Essential Oil Setelah Udah Jadi Trash Nya Keliatannya Sih Ini Trash Nya Lebih Apa Ya Lebih Creamy Gitu Saya Belum Pernah Pake Sabun Aloe Vera Tapi Banyak Yang Bilang Kalau Aloe Vera Itu Bisa Menambah Rasanya Sabun Itu Lebih Lembut Dan Lebih Silky Kalau Kalau Dilihat Dari Trash Nya Rasanya Memang Iya Keliatannya Padahal Saya Nggak Pakai Butter Di Adonannya Tapi Ini Keliatan Kayak Lebih Creamy Gitu Jadinya Sabun Aloe Veranya Setelah Keras Ini Bisa Dilihat Dia Mengalami Gel Face Karena Kandungan Airnya Tinggi Banget Kemarin Perbandingan Soda Api Sama Cairannya Kan 1 Banding 2 Setengah Jadi Itu Lumayan Tinggi Perbandingannya Apa Saya Akan Bikin Lagi Sabun Aloe Vera Kayaknya Nanti Saya Bakal Tunggu Setelah Satu Bulan Setelah Saya Pakai Sabun Apakah Memang Signifikan Rasanya Enak Dipakai Di Kulit Kalau Misalkan Nggak Terlalu Signifikan Rasanya Agak Malus Juga Karena Terlalu Banyak Hasslenya Harus Ngebukuin Larutan Aloe Veranya Dan Segala Macem Tapi Kalau Misalkan Bikin Ulang Saya Akan Melakukan Tiga Hal Ini Perubahannya Yang Nomor Satu Saya Akan Memblender Aloe Veranya Lebih Halus Supaya Ampasnya Lebih Sedikit Karena Itu Di Ampasnya Itu Kan Ada Banyak Soda Api Yang Bereaksi Juga Jadi Kayak Kurang Maksimal Sudah Api Yang Kecampur Sama Minyak Terus Saya Akan Mengurangi Jumlah Aloe Vera Juice Kemarin Perbandingannya 1 Banding 25 Water Content Itu Kebanyakan Beruntung Beruntung Biasanya Biasanya Air Sebanyak Itu Biasanya Sabun Sabun Saya Yang Lain Dia Akan Volcano Kayak Meluap Dari Atasnya Yang Terakhir Ini Hal Yang Saya Lewatkan Waktu Saya Meriset Tentang Bikin Sabun Dari Aloe Vera Tapi Akhirnya Saya Dapat Ketika Saya Reset Cara Mengolah Aloe Vera Untuk Dimakan Yaitu Ternyata Di Aloe Vera Itu Ada Yang Namanya Lapisan Latex Nah Lapisan Latex Itu Bentuknya Kayak Getah Warna Kekuningan Nah Mungkin Itu Yang Menyebabkan Kenapa Larutan Soda Apinya Itu Tetap Kuning Walaupun Tidak Panas Nah Jadi Next Kalau Misalkan Bikin Sabun Aloe Vera Lagi Saya Akan Coba Untuk Mencuci Aloe Veranya Terus Pas Sudah Dikupas Juga Dicuci Sampai Latex Itu Ilang Soalnya Jujur Saya Masih Penasaran Pengen Dapetin Si Larutan Aloe Vera Dan Soda Api Yang Warnanya Bening Bikin